Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Sotih beran? Oke Let's start Tepuk tangan nih dong Eh luar biasa sekali guys Ini siapa nih? Hah? Batman Hahaha Masa gini Batman? Spiderman Gatot kaca dong Hahaha Spiderman Kenalin Oke Luar biasa sekali guys Lightman Lightman Iya dong kok ntar bikin kostumnya Oh iya 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 Boleh ya Nanti saya promoin kok Boleh jalan-jalan Boleh dong Boleh kita cocok nanti Pen ambasador Lightman Ust Hahaha Hahaha Ah Aman Aman aja gua sih mah mau diapain juga Oke guys Hari ini bersama gua Spiderman Luar biasa sekali di sebelah kiri gua Ada seorang intervener sujati Dan juga sekarang sedang Sangat populer sekali digandungi oleh Oleh para orang-orang di luar sana Amin Namanya sedang naik melejit Mungkin saya kemana lagi makan Orang gak nanyainnya saya Nanyainnya kobas Luar biasa banget Semoga namanya tetap jaya di udara laut maupun darat Asik Oke kobas Yes Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih Boleh Luar biasa banget ya Tapi agak ngap nih kobas nih Saya bakal dulu kobas ya Aduh Tapi boleh nanti ya Kita bisa kerjasama kolaborasi Kita kontra Pake custom lightman Oh Boleh Boleh ya Boleh 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 Itu emang Itu ntar ntar kita terjun langsung Jadi orang kayak Bang ini superhero apa nih bang Nah Ini lightman nih superhero dengan kearifan lokal Ya gitu Ya gitu Emang Terus nanti kita juga akan kasih tau nih Oh iya apa Action figure nya ada Terus aparelnya dari kaos-kaosnya juga ada Bikin proposal dulu lah ya Ya betul Iya Kasih proposal ke saya Nanti 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 kita bisa tawar-menawar lah ya Bikin proposal gimana sih Eh bikin proposal gimana dit Bisa lah Bikin 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 Ancur Adikku ancur juga Maklum subscriber berapa sih Lu Lu Itu wajar dong Iya Disini gue Takut dibully dia Gertau masih dibuang Oke guys luar biasa Kita ada beberapa pertanyaan nih Siap Kobas ini channelnya Wah luar biasa ya Melajim banget sekarang Semua orang juga tahu Siapa itu Kobas Cuman Yang mau saya tanya adalah Kemudian Kobas itu sempat booming banget tuh Undang Leslar Untuk Persiapannya Sejauh mana Untuk Undang Leslar Waktu itu tuh Persiapan waktu itu kan Termasuk buru-buru kan Awalnya kan itu Harusnya tanggal 18 Kalau nggak salah Tiba-tiba Berubah karena Jadi Pas itu Jadi di rumah tanggal 12 Jadi waktu itu kita mau bikin Awalnya itu Undian Jadi nanti yang lolos Diundang kesini Oke Awalnya gitu Jadi kemarin kan dipilih Harusnya waktu itu Kita mau bikin undangan Undian dulu Jadi bener-bener Random ya Tapi karena waktunya nggak kekejar Udah pilih aja lah Iya bener-bener Yang penting ada lah Daripada Gak ada gitu Iya bener Kemarin juga guys Semet bocor juga videonya tuh ya Sebelum Koobas tayang tuh Videonya udah Semana-mana tau Tapi nggak apa-apa Tetep tidak menahan Tingkat kepopularitasan Koobas Langsung biang Ya kan Oh berarti itu Persiapannya tuh Udah dari jauh-jauh hari Walaupun mendadak Tapi tanggalnya sudah disiapkan Ya sudah disiapkan Tapi sudah sempat ada perubahan ya Kok ya Awalnya kan kita mau undi dulu Oke Jadi tadi kan kita udah nanya tuh Persiapannya kok ya Terus akhirnya kan Semua juga tau nih kok Target Koko kan Ngundang Leser Waktu itu Ingin nyentuh subscriber 1 juta Yes Bener kan ya Nah sekarang kita mau nanya nih Perasaan Koko Ketika sudah menyentuh subscribernya 1 juta Wah bangga luar biasa Seneng Seneng ya bangga ya Luar biasa Gak pernah nyangka ya Gak pernah nyangka ya Iya Proses dari Awal Sampai dengan Jadi 5 bulan itu udah bikin Awalnya aku bikin Youtube udah lama Udah lama Tapi kan 2008 Tapi gak pernah upload cuma untuk liat-liat aja Untuk pribadi jatohnya Ada temen-temen deket aja kali ya Gak untuk liat aja Gak pernah untuk apa Gak pernah untuk ini Gak pernah untuk apa Gak pernah untuk Bikin-bikin Tapi untuk liat aja Gak pernah sampai kayak inilah kepikirannya gitu ya Terus Tahun yang lalu bikin juga Vlog Vlog saya ke luar negeri Saya nge-vlog Gak ada yang nonton Gak ada yang nonton Pas 5 bulan yang lalu Waktu itu saya collab dengan mas Baim Video lama yang saya jalan-jalan itu ke luar negeri itu saya Delete semua Mulai baru 5 bulan yang lalu Terus Kenal Leslar 3 bulan yang lalu Wuhh cepet gitu Berarti kenal Leslar baru beberapa bulan ya 3 bulan 3 bulan 3 bulan kenal Leslar naik sampai 1 juta Yes Berarti kalau boleh dikalkuasikan 1 bulan itu bisa naik 350 ribu subscriber kurang lebih Iya Gila efisien banget ya kok ya Iya Dan nyangka gak Nyangka akan seperti ini Gak pernah nyangka 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 Bikin premiere Itu Langsung Silver play button Premiere awal pertama kali Iya Langsung dapet silver Iya Gila Luar biasa banget ya Berarti bener-bener segitunya ya Efek dari Leslar ya Iya Kok ya dasyat banget ya guys Jadi Kalau kita bisa lihat Bener-bener Apa ya Kalau dibilang tuh Kobas ini Orang yang Luar biasa Kita bisa kenal dan juga langsung up segitunya ya Hoki banget Bisa langsung naik ya kok ya Oke banget Jadi Dalam waktu kurang lebih 3 bulan Langsung nyentuh 1 juta Itu gak semua orang loh Bisa dapet proses secepet itu loh Tapi Disisirain juga kan Kita gak bisa bilang Leslarnya Karena Semata-mata Leslarnya doang Oh Terima kasih Karyawan baru kok Kemarin si Musang Si Musang Tapi Ini juga kok Memang ada yang bilang kan Wah Kobas iya Karena sama Leslar ngangkat Karena Leslar Karena Leslar Tapi jujur Setelah setelah hal lebih dalam juga kok Mereka tuh Lebih banyak juga yang melihat Iya gue subscribe Memang dia Sama Leslar Tapi di sisi lain Memang kepribadiannya bagus Dan juga layak untuk dicontoh Terima kasih Jadi Leslar ini juga Cerdas juga kok Rata-rata kok Jadi mereka tuh Follow orang juga ngeliat latar belakangnya Iya Kalau memang follow hanya sekedar pansos Mereka juga sebenernya gak akan support Sampai kok-kok kayak segininya gitu Iya Jadi di sisi lain juga Mereka tuh banyak melihat Kobas tuh Di balik itu Kepribadiannya yang sangat-sangat humble Dan juga terima kasih Nah kita harus gitu Masalahnya gak ada yang dibanggain apa Ya kita jadi manusia harus saling Mengisi lah Bener Tapi guys bener juga guys Gue juga banyak belajar nih dari Kobas nih ya Karena Sekarang tuh Banyak kok Orang sebenernya yang kelihatan Kelihatan kayak pengen luah Kayak pengen kelihatan kaya gitu kan Justru biasanya itu orang-orang yang baru kaya kok Justru orang yang sudah Mencapai sukses jauh-jauh dari sebelumnya Terus juga udah bener-bener kayanya yang kelewatin tuh Justru malah mereka gak pengen terlihat kaya ya kok ya Malah pengennya kelihatan ya yang kita sama-sama aja gitu Itu yang sama saya juga podcast sama Bang Sandi kan gitu Dia gak pake jump, gak pake apa Naik Innova gitu Bener-bener Makanya saya juga banyak ngeliat orang-orang juga Eh Bang Raymond Kobas kan itu kaya banget ya Enggak lah kalau kaya banget enggak Tapi lumayan lah Mereka kan bilang gitu ya kok Mungkin dari sudut panah mereka kan gitu ya Tapi kok saya gak pernah ngeliat Kobas Pake pakaian yang Tau lah merek-merek sekarang kan Apa segala macam Oh Kita switch kadang-kadang gini Kadang-kadang kalau Lagi pingin pake ya pake Tapi kalau lagi gak pingin Enggak Tapi kemarin saya belajar banyak Jadi gini Kalau kita atasnya merek Produk lokal kita harus pake Ada Jadi kalau nanti Sepatunya mahal Atasnya kita pake Produk warna gini Oh jadi dikomengasikan Indonesia bahwa Produk kita itu lokal itu gak kalah sama luar Bener Luar biasa nih Layak juga untuk dikiru Dan Oh ee Bener-bener satu Produk ya Dan juga mereka juga itu kok Jadi kurang lebih Koko juga jadi pengen menyampaikan Ini loh Produk lokal buatan saya juga Di bawah naungan saya Kayak Before Five House of Before itu kan Jadi orang-orang sekarang udah mulai banyak tau kok Terus kaya Superheronya Kobas juga Lightman Karena Kobas sering-sering posting Jadi gak tau komiknya ada di webtoon Atau segala macem Instagramnya ada Sampai saya juga tau ngikutin Karena nanti tunggu Proposal Kata duo cemong ya Sekarang dia jadi duo swipe up kok Karena kalo penontonnya sepi Dikit-dikit mon tolong Mereka masih segera aja sama Kobas Coba kalo udah enak sama Kobas Kok tolong Sekarang gak pake tolong kok Langsung kirim thumbnail Thumbnail Pake link Udah gak ada tolong Gak ada apa udah ngerti Jadi Bener-bener kebangetan Oke Ko Jadi kan tadi itu perasaan setelah menyentuh 1 juta ya Iya Terus langkah setelah 1 juta subscriber ini ke depannya akan seperti apa? Akan memang kalo kita ngomong organik gitu Dalam waktu 31 juta itu tidak akan pernah mungkin Kalo memang bukan bener-bener artis viral atau Jadi tetep kita konten saya kan konten bisnis Jadi kalau konten bisnis tetep saya akan Prioritas pertama tetep Tentu mengedepankan konten itu Karena konten itu kan memang Saya cuma punya basic pengusaha Yang cuma bisa saya sharing adalah pengalaman saya kan Sama sukses-sukses Itu tetep akan jalan Nah tapi kita akan Imbangin dengan Lawak Oke Karena kemarin memang udah seneng Saya kan Memang seneng lihat orang Lawak Jadi saya akan pertahanin Lawak Setelah itu Baru Yang ketiga adalah Dangdut Karena base-nya Leser kan Dangdut Jadi tiga fondasi itu yang akan selalu saya jalankan Jadi gantian Jadi kalo Lawak jalan Ini jalan nanti Kalo kita gak mungkin ngundang Dedek Sama Akan terus-terusan Tapi tetep akan kita ngundang nanti yang lainnya Misalnya nanti ke depannya rencana Bulan Desember atau Januari Kita ngundang Randi dan Sylvie Nanti Kapan lagi ngundang Sylvie, Rara, Dedek Jadi orang gak bosen Diputer terus jadi apa ya Jadi ada sesuatu yang kita harus organik Dalam arti Yang bener-bener lihat konten saya Suka gitu Betul Jadi masukan-masukan dari lainnya juga Sangat membantu Tapi kok kepikiran gak Ini kan Dangdut selama ini Kok bahas kan ngundangnya Mereka untuk podcast Kepikiran gak Kok di channel saya nih Dangdut Kenapa gak saya bikin channelnya Ada program musiknya Gitu Kepikiran gak Belum Nanti ke Jepan mungkin akan seperti itu Karena Orang kalo cuma lihat podcast-podcast-podcast-podcast Bosen Bener Bener Dia harus ada variasi-variasi Mungkin ada musik Nah kebetulan sekarang udah ada koobas kuliner kan Ah itu Ada talent yang jalanin Terus ada bedah branding Kita kolaborasi dengan Ko Sugimitro Ya Sugimitro bener Terus hari Senen tuh ada Des Sika Jadi nanti akan Kalo ngomong nanti Bang Raymond mau gabung di kita Misalnya dalam satu Punya konsep program apa Bisa sama-sama Kan kita Paling gampang cuma sharing AdSense Ya Kepatau nanti ada Yang endorse Kan tinggal semua kan open Jadi bisa saling mengisi gitu Karena saya juga terus terang aja kan Target saya memang kemarin 1 juta Setelah itu Agak mengurangi untuk Intensitas koobas Untuk sayang Ya karena waktu enggak Sayanya muncul Paling saya cuma di Selasa doang Oh Selasa doang Jadi koobas podcast tetap sayang Mungkin kan koobas podcast diganti orang lain Ya bener Itu tetap saya pertahankan Supaya Supaya Tahu ini konten saya Nah sisanya kita akan isi dengan Jam 12 siang itu kan unboxing Ya unboxing Bener Senen sampai selasa itu unboxing semua Nah sisanya nanti ada Jumat Lawak Misalnya Eh barengan ngisi Hari Sabtu Jadi setiap tayang Jadi kita kerjasama itu aja Supaya kontennya juga Menarik Beragam juga ya kok ya Jadi kurang lebih juga orang udah banyak guys Di luar sana nih Mungkin koobas juga belum tahu Orang udah ngeliat koobas TV tuh Jadi kayak bener-bener Station TV di dalam channel YouTube Dia mah Apapun ada di situ Cuman banyak yang bilang juga Lah waktu udah ada bang Edukasinya udah ada tuh Sikat motivasi Terus podcastnya ada Talkshow jatuhnya kan Kita tinggal nunggu musiknya nih Nah guys ini Abang sampaikan juga nih Semoga koobas bisa Merealisasikan apa yang kalian inginkan Mungkin bisa undang pemusik nyanyi Bener musiko Jadi kayak Pendut nyanyi Bener podcast bikin nyanyi Dulu kan ada di Net TV tuh Yang musik juga kan Di undang siapa Dia nyanyi dua tiga lagu Dua tiga lagu Oh iya boleh juga itu itunya ya Koobas mungkin Akan bikin kayak gitu Ini udah disampaikan guys Jadi ini Para pencipta koobas juga nih Terima kasih Yang bener-bener memantau kemajuan Channelnya dari koobas gitu Ini guys udah beragam Siapa tau koobas bisa jadi kayak Mob channel ya dit ya Punyanya Kak Ruben gitu Dan juga Punyanya siapa lagi banyak tuh kan Deni Canggur Apa segala macem sudah mulai beragam Kayak gitu Berarti Koobas langkah kedepannya Akan Mengurangi intensitas Dia muncul Mungkin hanya di Selasa Tapi tidak mengurangi penayangan di channelnya Iya Malah semakin beragam Ya beragam Gila kita doain aja nih Semoga semakin sukses Mantap Oke ko Terus Kita mengulik lagi nih Orang yang paling berjasa nih Mengantarkan channel koobas ini Sampai dengan Seperti ini Pasti awalnya tim saya pasti dong Tim koobas Itu pasti Itu tidak bisa dipungkirin Tim saya itu ada Didi ada Chris Ada banyak lah ya Banyak Yang kedua pasti Sebelum Leslar adalah Husin Husin Ada Almonika juga Almonika itu Aldamonika itu yang memperkenalkan saya dikenal Husin Oke Dari Husin itu mengenal dengan Leslar Leslar Dan ada juga Casey Casey itu yang memperkenalkan saya dengan Mas Baimu Oke Jadi memang Wajikan asole gitu Ketemunya pas Berarti tapi Bagaimanapun koobas tidak melupakan timnya ya Di belakangnya ya Pasti Orang yang mau support koobas sepenuh hati ya Karena kalau saya kan cuma bisa nyuruh Bener Secara teknikal mereka yang cari Saya maunya seperti ini deh Dia yang cari Dia yang nyari Saya maunya pokoknya mau bisa live Dia yang mikir Alatnya ini Alatnya ini Berarti sejauh ini Request program Baris besarnya dari koobas Yang membedahnya mereka Ya Kalau sekarang sementara ini Konten kreatornya masih saya Saya maunya seperti ini Bumpernya seperti ini Masih saya Kita lagi cari orang Untuk bantu Yang mengkonsepkan Iya bener-bener Apalagi guys Sekarang koobas Ya udah tau ya Sudah besar banget gitu Min Kehitung loh Di Indonesia ini yang punya channel Satu juta Subscriber keatas tuh Kehitung banget kok Jadi Bagaimanapun Secara tidak langsung Maupun langsung Orang Memperhatikan koobas Iya Makasih Makasih supportnya yang udah nonton nih Dan juga guys Jangan lupa juga Maksudnya koobas ini juga kalian support terus Karena Lewat komentar kalian itu Bisa berguna untuk Masukan koobas Gitu kan Karena kan disitu juga bisa jadi Ide kreatif juga kok ya Kalau komen biasa saya baca-bacain sendiri Saya like Terus saya hati Kadang-kadang ada koobas Jangan ini dong Misalnya Kalau lagi podcast jangan merokok Saya makan Masukan bagus nih Masukan Ada juga yang ngomong Eh koobas kalau ngomong jangan Suka menyelah Saya kan ngomongnya cepet nih Iya bener-bener Ini lagi proses belajar juga gitu Ya namanya proses kan guys gak instant Tapi Sejauh ini Dari sudut pandang saya juga nih Saya yang Memang dasarnya dulu pernah juga punya basic host Koobas ini sudah sangat-sangat menguas saya Ke beberapa bulan ini tuh Progresnya bagus banget ko Makasih Dan juga semoga Siapa tau ya kan Karena kan usia itu tidak bisa membatasi prestasi seseorang Siapa tau koobas bisa merambah Ke dunia entertainment Iya Walaupun sekarang sudah Sudah Tinggal kita nunggu di stationnya Siapa tau ko Siapa tau ya amin ya ko Amin Gitu dong Nah Kita udah ngomong dari tadi seputar channel koobas Terus perkembangan Dede sama Rizky Bilar ini kita belum bahas nih Iya Kan itu terakhir ketemu sama kakak Kapan Sekarang terakhir hari Minggu kemarin Ke rumahnya ya Kalau sama Dede terakhir Terakhir waktu di podcast ini Podcast ini ya Berarti udah lumayan lama ya Lama sama Dede ya Nah Untuk saat-saat ini Dede sama kakak di mata bilar Seperti apa Masih tetep oke menurut saya Masih tetep oke Makanya saya baru dapat info dari Mas Raymond Kemarin hari Minggu itu kan saya kasih gif Iya kan terus Kak ini satu buat Dede ya Oke Dede Dia pakai unboxing Terus abis itu Oh nanti satu nanti Tak kasih Dede langsung nanti aku kembaran sama Dede Berarti kan kata-kata itu udah Benar 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 Kalau namanya ketemu itu Memang lihat jadwalnya kakak Kemarin udah ngomong kak Masa hari ngobrol sama Abang-abangnya kakak itu Kak Kelihatannya lu terlalu capek Kayak saya ini kan terlalu capek juga Ya bener 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 Wajahnya lu Auranya Ya Kurang cerah gue bilang gitu kemarin Ya kan Makanya rambutnya kan jadi sebenernya Karena kalau terlalu capek Pasti Aura kita turun Bener Pasti dong kelihatannya capek Terus pasti Gak kelihatan flash Gak kelihatan flash Tapi gimana kok bos Karena kok harus kejar Ini Kapan lagi nih Semangat ini Ya mungkin karena dia sibuk Maling Ketemu pacaran juga susah Ya Mungkin Kalau menurut saya seperti itu sih Tapi sejauh ini Dede nya juga ngerti doang ya Berarti kan harusnya 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 ya Karena kan kemarin ngobrol sama abang-abang itu udah Mereka Oh ya cocok loh Apalagi Bang Ben kan Lalu saya Dikira gak setuju sama Dede Tapi saya setuju Oh ya ya Karena kira-kira orangnya dingin ya Ya dikira Ternyata Semua keluarganya mendukung Nah Kobas terus kan kemarin juga saya sempat tuh kok Oh bangun tidur tuh Baca-baca semua DM-DM ya Karena terus terang Saya sudah mulai seperti itu Ketika Kobas juga Saya lihat loh Kobas aja aktif gitu Yang Sudah segitunya Masa saya gak aktif untuk nyapa orang-orang yang nge-DM saya Yang komen di komentar saya Ya saya baca tuh kok Dan ternyata tangkepannya tuh kemarin sempat miring tuh Karena banyak yang bully Rizky Bilar Blah-blah segala macem Tentang ramalan gitu Saya juga belum terlalu jelas tentang ramalannya seperti apa Dan siapa yang meramal Tapi katanya Ada yang bilang Dari salah satu ramalannya tuh Kalau Rizky Bilar hanya memanfaatkan Dan juga Hubungannya tidak akan berlang Apa Hanya settingan terus Akan udahan Nah Dari sudut pandang kacamata Koba sendiri yang orang Mereka Mereka gimana Dari kartu Kuarnya apa Ya itu kan Soalnya kayak meramal Tapi kan manusia ini punya pemikiran kan Macem-macem Dan kartu ini kan Isinya juga macam-macem Ada yang menjaminkan ini Jadi itu cuma menurut saya Tidak bisa 1% Kita percaya Kalau gitu Sekarang gue tanya Kenapa gak ngeramal aja Jadi konglomat atau enggak Kayak miskin Iya bener Ya kan Kok gak ngeramal diri sendiri Itu maksud saya Ramal itu hanya sebagai Sampingan aja Oh iya Buat happy-happy aja Kalau bagus ya seneng Kalau gak bagus anggap aja Guyonan Iya Bener-bener Dia memang punya ilmu Kanuragan Meditasi terus Iya kan Meditasi terus Bertahun-tahun Terus dia bisa tercerahkan Bisa melihat masa depan Iya Itu mungkin bisa dipercaya Iya bener-bener Tapi kalau cuma dari kartu Itu harusnya Tidak bisa dipercaya Iya Karena kan Paling Mas Raymond Kalau untuk belajar jadi pramal tarot Paling butuh cuma 6 bulan Dan apalin aja kartunya Oh iya Ini kurang lebih gambarnya Seperti apa Iya bener Ya ini Ini Itu kan pasti ada Itu yang dipilih Itu menurut analisa Orang yang Apal kartunya Bener-bener Bener Iya kan Itu kan belajar Kecuali orang yang memang Tercelakan bisa meramal Iya Kalau di dunia Chinese itu ada namanya Apa Ramalan Hong Shui Itu memang dia punya ilmu Mungkin ilmu Kanuragan itu Iya Gitu loh Kalau itu menurut saya gak percaya Nah tapi tanggupan kobas tentang Orang yang bener-bener Tiba-tiba ngeramal nih Ramal itu kan kalau saya Lihat kan hanya sebagai Ini ya Apa ya Ilmunya dia dari mana Belajarnya dulu Dicek dulu Nah itu Apa pengapalkan kartu juga saya Besok-besok Pengusaha jadi peramal juga Tinggal saya butuh waktu sebulan Apalin semua Bener-bener Ada kartu Mas Raymond Oke Mas Raymond pilih kartu 3 Oke saya karena saya udah hafal nih Iya Oke saya tinggal ngomong Berdasarkan kartunya ini Bener gak ini Ya bener Itu aja Jadi hanya Semua orang bisa jadi peramal menurut saya Tinggal ngapalin aja kartunya ini Ini Iya 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 bener-bener Tapi bagaimana dengan tanggapan Gimana tanggapan kobas tentang peramal yang Oke lah itu kan kartu tidak mendeskripsikan secara jelas Kartu kan hanya menggambarkan secara luasnya aja ya Tanpa spesifik ABC nya Tapi ada tiba-tiba peramal yang bilang Oh ini settingan Oh ini akan bubar Itu gimana kok Ya itu kan Dia dari mana ngeliatnya Apakah dia punya ilmu Apakah dia meditasi Saya tanyain aja yang keramal siapa itu meditasi berapa tahun udah Iya bener ya kok Kalau saya mau jadi kayak dia Sebulan aja bisa saya Saya yakin tinggal ngapalin kartunya aja Berarti Terus kartu yang dia ambil Apakah bisa mencempingkan jiwa seseorang Oke Bener Ya dong Bener masuk akal kok Ini logika aja kita main logika Iya Bener-bener Ya mungkin waktu pas saya milih Dapatnya jelek Iya Tapi kan tidak menjeminkan saya Iya bener Dan tidak Dari 100 kartu masa Mau bagus semua Iya Bener Kecuali saya memang punya ilmu Karena ada di adat kejawen Ataupun di Chinese Ataupun dimanapun Ada orang yang memang dikaruniai Bisa meramal Iya Dalam arti dia bisa Apa Melihat Gimana ke depannya Iya Oke Jadi Ramal itu Menurut saya itu Kita buat sebagai happy happy aja Kalau memang bagus ya Alhamdulillah Kalau jelek ya jangan dipikirin Kenapa Kalau gak gitu Mendingan kalau Ramal itu kayak gini Misalnya saya nih Orang anak kecil diramal Eh kamu besok miskin Mana bisa Iya bener Langsung gitu Ya bener Nah ini nih Yang bagus nih Ya kan Kita buat happy aja Sebagai sarana untuk Bergembira Itu loh Ya kalau bagus Bisa makin semangat Ya Kalau jelek bisa bikin kita Makin hati-hati Maksudnya positif negatifnya gitu Kalau dia ngomong jelek Ya kan Makanya daripada gitu Mendingan gak usah diramal Tapi kalau orang yang ramal Anggap aja gak ada Iya Jadi gak bisa dipercaya Ya kalau menurut saya sih Gitu aja Karena Mana bisa sih orang ramal Hidup orang Kalau dia memang bukan ahlinya Bener Bener Kadang ahlinya aja Meleset ya kok ya Bener Setuju Setuju Nah sekarang Kalau tadi kan Kok Bas udah bahas seputar Ramalannya Terus Kok Bas boleh gak Kasih tanggapan Atau ajakan Untuk kawan-kawan Leslar Yang udah terlanjur nih Khawatir Ngeliat ramalan yang jalan tuh Yang udah beritanya Kemana-mana gitu Boleh gak kok Karena kan kemarin saya Udah sempet baca juga nih Sampai ada yang DM saya gini kok Bang Mohon maaf ya Saya undur diri dari Leslar Karena Saya ngeliat ramalan kemarin tuh Saya khawatir Ternyata putus setengah jalan apa Segala macem Saya juga mohon Unfollow Bang Ray Apa segala macem Dan sempet saya taro di story saya Terus banyak Gak lama tuh DM banyak tuh Ya bang Banyak yang udah Pada mulai mundur dari Leslar Admin-admin segala macem Karena Ya mungkin kurang lebih Terhasut Atau Kepikiran sama hasil ramalan tersebut Kan kalau kita kan sebagai fans Ya kita kan kemarin udah diundang kan Ya terbaik aja Ya kan Kalau mati Ya kita doakan dong Cuma kita mundur karena Apa Ramalan orang kan salah Iya bener Dan yang belum tentu bener 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 Kecuali dia bisa meyakinkan Bener 100% Ayo Saya kalau gak gitu Saya Gak jadi peramal Ah iya bener bener Nanti gak taruhan ayo Bener bener Aku taruhan mobil gitu loh Ya kan Capa tau Taruhan mobil Itu taruhan napangan Ya kan Mana bisa orang mengejudge orang Hidup orang Bener Yang dia gak tau Memang dia bisa ramal Eh besok lu mati coba Bisa gak dia Bener 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 Dari berapa kan kemarin kan Mbak Mbak Dari podcastnya kan ngomong Dari 1000 ramalan Yang cocok paling 12 Iya Yang akurat Ya namanya itu kan happy-happy Iya Ya kita boleh percaya boleh gak Tapi kalau saya memang gak percaya Saya Ramal itu untuk happy Makanya kemarin kan Mau diramal saya Saya gak suka diramal Iya 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 Memang saya gak percaya Gak percaya Kalau udah gak percaya ya udah lah ya Bener ya Nah Gak bisa dipaksakan Setuju Karena yang menentukan hidup saya Saya sendiri Dan Tuhan Jadi Kiri kanan tuh gak usah kita penuhi Ya gak usah kita jalanin Kalau kirinya bagus Ya kita ambil hikmahnya Kalau jelek ya dijauhin Oke Berarti kesimpulannya Untuk para leslar yang pengen mundur Kalau bisa Jangan terlalu dipikirin Kalau memang fans sejati Support Support terus ya Baik buruknya Baik kita Justru dengan leslar saya Banyak belajar juga Mana ada orang yang bisa support Bikin tim Dan untuk berbagi Nah itu Itu berbaginya Berbagi Itu yang harus garis bawain Ya kan Jangan kalah sama Jangan kalah sama apa Sama Peramal Yang dikasih Berbaginya Dan tentunya dengan leslar ini Nambah temen Saya tuh banyak temen baru Bener bener Ini kayak kemarin dari Skyteam Ditirimin Oleh oleh Ya saya ngeliat di storynya tuh Jadi luas Leslar itu kita anggap aja andaikan Apa namanya Ramalan itu Andaikan bener lah Tapi kan kamu banyak nambah temen ini Iya setuju Setuju Tapi kan kita Selama ini saya ketemu kakak kemarin Masih oke oke aja Aman-aman aja Aman aja Berarti kakak sama Didi masih oke Dan aman-aman aja Catet tuh guys Aman-aman aja Pasti kalau Saya pun pasti tau dong Kalau misalnya kakak kemarin Misalnya kakak kasih barang Waduh kelihatannya Kasih sendiri aja Nah berarti beda Iya Itu saya bisa ngomong berarti Bener 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 Ya kan pasti Oh berarti saya udah merasa nih Oh Iya bener Waktu dipakai Nanti yang ini aku kasih aja Awalnya kan saya mau kasih Udah Aku aja ngasih nanti Biar aku kembaran sama Didi Nah Berarti kan dari situ Sudah terjawab dong kok ya Terjawab Jadi buat kalian jangan khawatir Koba sendiri udah bilang Udah meyakinkan kalau Tidak ada apa-apa sama hubungan mereka Jangan percaya Ramalan Kalau memangpun ada isu yang kurang bagus Itu harusnya dari Bilar sama Didi sendiri yang ngomong Iya Gak perlu dari orang lain Bener 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 Oh mereka aja anteng-anteng aja ya kok ya Soalnya saya kemarin juga sempet dengar kabar gitu kan Saya sempet dayaman sama manajernya juga kan Ya Ya kasihan juga maksudnya Yang lagi asik-asik aja Santai-santai aja Tiba-tiba ada pemberitaan kayak gitu kan Gak mungkin orang mesra-mesraan terus saya sama istri saja masih dihabari masalah-masalah gak mungkin juga kan Apalagi Masing-masing beda mungkin Kalau kakak mungkin ada baca Lagi PT Ya kayak saya nih Sekarang lagi capek Pasti kalau denger Kurang bagus Hmm Pasti ada emosi keluar udah pasti Jadi itu arti Dipahamin aja Namanya manusia tuh Apa gudangnya dosa Iya Apalagi gudangnya amarah Apalagi kita tahu kemarin kan Dede juga sekarang lagi recovery dari penyembuhan Gak mungkin dong Iya Samperin jalan-jalan Ya Mampir Masa Telepon harus izin Gak mungkin dong Iya Gitu guys Intinya mereka baik-baik aja Jadi jangan khawatir juga Gimana saya ngobrol-ngobrol sama Banu Beng hari Minggu lalu Oke semua mereka Fine lagi Oke Saya juga masih dikasih rendang malah sama ibunya Hahaha Sama kok Enak-enak banget Hahaha Enak guys Nah Ini Jadi guys ini sebenernya tuh angin segar untuk kalian semua Apalagi kalian yang sempat berfikiran pengen mundur dari Leslar Ya sebenernya kita juga gak ngalangin ya kok ya Tapi sebelum kalian mundur lebih baik kalian cari tahu dulu kebenaran tuh kayak gini Dan Qobas udah bilang Dengan kredibilitasnya Qobas yang kita tahu Terus dia bilang baik-baik aja Masa iya Qobas mau bohong sih Yang penting kalian sekarang tetep berfitur positif dan kekuatan doa itu paling penting Nah Qobas terus Yang paling dituntung sama mereka juga nih Mereka ada yang nanya Kira-kira Apa Qobas akan undang Leslar lagi Next Gantian Next Tapi akan ada Akan tuh Ditungguin aja dong Mungkin aja ke hari lah ya Desember ini kan gak mungkin Karena Desember rehat Rehat Terus Desember ini kan Mungkin Apa namanya Banyak libur Mungkin saya lebih banyak ke keluarga dulu Iya bener-bener Ya kan Mungkin aja Januari Mulai Dan mulai aktifitas lagi Kita bikin lagi Dengan sistem yang tadi undang Ya Leslar Lover Laki Apalagi targetnya sudah achieve One Million Subscriber Kita undang Karena Yang bisa bikin hidup YouTube saya Teman-teman Leslar semua juga Bener Dan Leslar kalau bisa sih Kalau Qobas bikin konten Maupun Qobas maupun dari shooting bener Baik ada Leslar Maupun tidak ada Leslarnya Kalau memang kita semua keluarga Dan satu sirkel Kalau bisa di support Termasuk misalkan Qobas lagi bahas tentang bisnis Unboxing atau apa Mohon di support juga Setiap channelnya Jadi bener-bener bisa tetap semangat Baik bagi Qobas maupun Bagi tim-timnya Qobas sendiri juga ya Ya Kayak gitu Luar biasa Oke Qobas Saya Bener-bener seneng nih Dan juga tenang Karena Qobas juga udah Membantu saya untuk Apa ya Meluruskan tentang hubungan yang terjadi Saat ini gitu Jadi guys sekali lagi Mengenai ramalan dan kekhawatiran kalian Itu jangan terlalu dipikirin Karena Maaf-maaf aja nih Bukannya Kita yang gimana-gimana Tapi Qobas sendiri aja udah bilang Bahwa hubungan mereka baik-baik aja Jadi kalian tetep Harus semangat dong Qobasnya harus semangat nih Mangan kita Gitu apalagi Kalian gitu Yang Luas gitu Nambah temen banyak Nambah rejeki banyak Nambah network banyak Bener Serang bisa punya temen di Hongkong ya kan Iya Iya bener di Hongkong Banyak Banyak banget kan Biasanya gak pernah kepikir punya temen di Iya Makanya Luar biasa Dan juga guys Tetep support channel abang juga Shooting beneran Dan Ini demi kalian loh Abang langsung ketemuin Qobas Minta bantu Apa Kasih pernyataan Statement Tentang kekhawatiran kalian Seputar ramalan kemarin Ini udah dijawab Kenapa juga Dede sama kakak lagi jarang bareng Ini sudah dijawab Dan juga Langkah-langkah kedepannya Apa yang akan Qobas buat Ini juga sudah dijawab Dan juga Jangan lupa nih Setelah ini Qobas juga akan Podcast Bersama Duo Swipe Up Yang kita udah tau Duo Swipe Up itu Merupakan Duo Cemong Yang dimana Mereka bermodalkan thumbnail Dan lingkong Jadi luar biasa sekali Oke Oke kalau gitu Terima kasih Support terus channel Shooting Beneran Sekali lagi Shooting Beneran Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh